Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman Di video kali ini sebenarnya banyak sekali, tapi nanti gue jelasin teman-teman banyak sekali info yang mau gue kasih Pertama, gue mau random dulu pemenang giveaway video yang kemarin teman-teman ya Karena satu video udah gue random di Youtube Koinpikir yang satunya lagi Tadinya gue mau rencana mau random jam 3an gitu ya Cuma ketiduran kebiasaan gue Nah ini satu video ini belum gue random, kita random pemenangnya siapa Terus get Youtube comment, oke Nah, because kota please try again Bodo amat ya Semalam bisa teman-teman, jam 2an Kagak bisa ya Jadi gak tau nih kenapa guys Aduh, 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 aduh Yaudah, kita kembali dulu teman-teman ya Kita coba ke yang ini Karena gue ada 3 situs perandoman teman-teman Kalau sampai kayak gitu juga ya bodo amat lah Load comment Kita lihat comment invalid video ID Please check ya Gini lagi teman-teman ya Berarti situsnya lagi error guys Yaudah, nanti aja gue randomnya guys ya Kayak gini, kayak waktu itu teman-teman ya Kayak waktu seminggu lalu kan ya Yaudah, berarti ini yang video ini gue random nanti aja ya Oh iya, di video ini ada giveaway lagi Tinggal like aja dulu video ini Buat teman-teman yang bangga dengan Liga 1 Indonesia Biar bisa masuk di PS21 Jangan lupa default, linknya ada di deskripsi Jangan lupa juga teman-teman untuk like video ini Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram gue Goetriantaka ada di deskripsi Tiap hari kita giveaway Kemarin gue giveaway share 7 message 100 tuh Ratingnya Mantul Jangan lupa follow Instagram gue juga Dan komentar, tinggal komentarnya di bawah Gampang ya komentarnya gini Sebutkan ya Sebutkan total Blackball di akun kalian sekarang berapa Total blackball di akun kalian sekarang berapa Dan total GP coin Contoh, bang blackball di akun gue ada 55 Gue main dari tahun 2018 Pes 2018 GP gue segini Koin gue segini Satu komentar satu orang Satu orang wajib satu komentar lebih dari satu Gak bakal bisa menang Paham, paham Oke, seperti biasa Kalau gue nanti Gue random youtube comment picker tuh Sebelum gue tidur Biasanya teman-teman Kemarin satu video Duh gue random Gue pengen random satu lagi disini Tapi malah kagak bisa Kayak gini lagi Tulisannya tuh Tulisannya invalid video ID Paddan ID gue ini bener Kemudian please check video is public Paddan di up public Bodoh amat lah ya Kayak gini lagi Youtube lagi error lagi teman-teman situsnya Oke Kita bahas info yang gue mau kasih aja sekarang Lanjut Oke Pertama-tama Halo pertama-tama Oke Hal pertama adalah Mana ya Ini Oke guys Jadi ini adalah pertanyaan yang paling banyak teman-teman Tanyain teman-teman Paling banyak kalian tanyakan Dari dulu Bagaimana caranya biar gue mau login itu Tidak pakai limit Kan kita dikasih 10 kali ya 10 kali kan Per bulan Untuk satu akun Kalau kalian habis limit loginnya Atau jadi sisa 0 0 more time Berarti kalian gak bisa login lagi Di bulan itu Tunggu tanggal 1 bulan berikutnya Ya Contoh sekarang April Kalian udah 0 more time Terus kalian mau login lagi Kalo nomi ID Akan ada tulisan Udah limit Berarti kalian bisa login tanggal 1 Mei Jam 7 pagi Dibalikin lagi 9 kali kesempatan Nah gimana Kita kalo punya akun banyak Kan kita harus login Terus teman-teman Beda-beda akun Gimana caranya Biar tidak limit login Sebelumnya Oke Ada satu channel youtube Yang sangat bagus Gue minta teman-teman Salah satu syarat kalian giveawaynya adalah Subscribe juga channel yang gue tulis Di link deskripsi Untuk kita giveaway ini Subscribe channel yang ada di link Di deskripsi itu Ada channel Kalian subscribe Nuga present Itu memberikan tutorial Yang bagus-bagus juga teman-teman Jadi kalian subscribe dia juga Untuk mengikuti giveaway Di video kali ini Wajib ya Subscribe dia ya Linknya ada di deskripsi Itu channel memberikan tutorial Itu juga bagus-bagus Kita sama-sama dukung Channel-channel PES Mobile juga Oke teman-teman Pahamnya Sekali lagi Untuk ikutan giveaway kali ini Wajib subscribe juga Channel Nuga channel Eh Channel Nuga present Yang ada di deskripsi Oke Oke Ini gue sedikit Apa ya Memberitahukan Oke Eh Teman-teman Buat yang mau ikutan Jangan lupa Subscribe dia Kalau lo belum subscribe Gue pas cek pemenangnya Gue ngetes Gue cek Itu kan ketahuan Tuh Sudah subscribe dia atau belum Kalau belum Kalian gak bakal bisa menang Giveaway video kali ini Ya Akunya Dewa juga Mantap Oke Biar tidak limit login Cuy Gue ajar ini Cuy Pertama Download app kloner Ya Bukan tiktok Jangan dilihat yang tiktok Nah ini ada PES 2001 Ya 2021 Gini Download app kloner Ya Banyak di google App kloner Tulis aja App kloner pro Oke Lo mau tulis app kloner Full Di google tulis lah Ya kayak gitu Atau Kalian bisa kunjungi Nuga channel Nuga present Yang ada di deskripsi Di bawah Ya Dia juga ada link Untuk download app kloner Ya Oke Gue ajarin dulu Cara-caranya Pertama Ini kan ada PES Ya Ini ada PES nih Teman-teman PES 2020 Pas kalian buka App kloner PES 2020 Ini PES original Ini kita klik PES 2020 Ini clone number Lu terserah Ya Oke Oke Nah ini terserah Tiga Ya Ini namanya PES 2022 Ini yang kedua Gue udah ngeclone Sekali tadi PES 2021 2021 Sekarang PES 2022 Oke Nah ini iconnya Kita ganti ya Sekarang gue mau warna hijau Ini clone aplikasi gue yang kedua Gue maunya warna hijau Badge nya itu Atau badge Badge nya ini Kita pakai Berapa ya Tiga lah ya Warna hijau Kemudian Kalian Ke bagian storage I option Ya Kemudian ini wajib Dicentang nih Tadinya ini Waktu kalian Baru mau pertama kali ngeclone Pasti ininya Nggak kecentang gini Teman-teman Nggak biru gini Kalian klik checklist Tuh ya Accessible data directory Dibiru-biruin Kembali lagi Habis ke storage option Kalian ke cloning option Kalian centang juga Skip native libraries Jadi ininya Tadi itu awalnya Pas kalian pertama kali Mau ngeclone PES Pasti enggak Nggak kecentang Nah ini harus kalian centang Skip native libraries Oke paham Udah Jadi yang harus diganti Pertama Clone number nya Kemudian namanya PES 2020 Kedua Jadi gue ngeclone nya 20-22 Ceng icon color Biar Color 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 Ya Ceng icon color Warnanya kalian sesuai Biar nggak bingung Biar nggak bingung sama PES original Budgen nya 3 Kemudian ke storage option Jangan lupa Yang tadi gue suruh cek Cek list Aksesible data directory checklist Cloning option Skip native nya Liberalist checklist juga Kemudian kalau udah Klik biru-biru ini Lenteng Oke Ini oke aja Kalau ada giginya oke Jadi kita tunggu ya Mungkin memakan Waktu beberapa lama Sekali lagi teman-teman Untuk mengikuti giveaway ini Jangan lupa like Subscribe juga channel Nuga Present Karena channel tersebut Juga memberikan informasi Tentang tutorial PES Itu bagus-bagus Nuga Present Link nya ada di deskripsi Di bawah Untuk mengikuti giveaway kali ini Kalau kalian belum subscribe Kalian nggak bisa menang Oke Subscribe dia juga Karena ketahuan Pas gue random Wah ini pemenangnya nih Terus gue lihat nih Sini udah subscribe Gue belum Kalau udah Lolos Udah subscribe nuga Belum Belum Ya nggak lolos Gitu nggak bisa menang Gue random ulang Pemenangnya Oke cuy Oke cuy Mantul Emang lama ini teman-teman ya 3% Grab a coffee This may take a while Oke 54% Oke kita tunggu Sabar Brother Sabar-sabar Ini sekalian gue di giveaway Di video ini Ada giveaway akun yang Ece-ece Ini teman-teman Kalau yang buat komentar di bawah Givewainya akun dewa Nah ini Kalau buat di video yang kalian lihat di depan ini Gue sekalian ngasih giveaway akun Ece-ece Ada dekonya Deko akun nih Oke Nih bentar nih guys Tunggu dia install dulu teman-teman Kan ntar gue Ngasih contoh nih Kan gue masukin konami ID sama password Kalian ingetin-ingetin aja Konami ID sama password ya Tinggal kalian rubah aja Konami ID passwordnya Oke Coping expansion files Oke Kita tunggu guys ya Udah mulai nih Mau kelar ya Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu Lama kali co Ya kalian harus sabar teman-teman ya Oke Ini kita install app Install app Kita install aja teman-teman Aplikasi cloningnya PES2022 Oke Sabar brother Sabar 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 Ya Wait 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 PES2022 Oke Oke kalau PES2022 Ke satu Namanya gue PES2021 Oke ini udah ke install Setelah sudah ter install Kalian kembali lagi Cuy Nah disini ya Disini namanya PES2022 Kalian bisa liat kan Ada PES2022 kan Ya kan Oke PES2022 Ini kalian Aplikasi clone kalian Satu aja Cukup Ya ngapain Banyak-banyak Sini ada PES2022 Jangan dibuka dulu Kalian ke file manager dulu Ini gue close aja File manager Pilih android Android Klik obb Disini ya JP.konami.psum Adalah Folder OBB Aplikasi PES original Yang kalian download Di playstore Ada yang bawa JP.konami.psub Itu adalah OBB PES cloning Kalian Kalian klik Nah Kan ini belakangnya PESub PESub Ini kan belakangnya P Kalau yang original PESub Ini kalian Sama ini Foldernya Belakangnya P Nah di dalamnya Kan juga harus Samain Ini bisa aja Kalian pas cloning Ini gak sama Jadi disamain dulu Titik PESub Ini udah sama ya Dua-duanya Titik PESub ya Berarti kalian bisa Buka PESnya Oke Bisa buka PES cloningnya Ini gue close aja ya Sekarang kita Nih Nih Gue sekalian giveaway Nih Ya BCP BJP 991373 Kalau kalian pas buka Udah Apa namanya Udah tidak bisa Atau no email Berarti udah diambil orang Aku nya Cece Sini Gak apa-apa Buat ngetes Teman-teman Oke Kita langsung Buka PES cloning PES 2022 PES 2022 Gitu ya Oke Buka Kita buka Kita tunggu Cuy Sekali lagi Jangan lupa Subscribe Duga present Di channel tersebut Ada tutorial PES yang bagus Bagus juga Kita sama-sama Saling dukung Channel PES Indonesia Biar bisa maju Oke Biar semuanya Maju Berkembang Dan berkarya Seterusnya Brother Oke Oke Ini gue mau login Pake akun Yang tadi gue Kasih ke kalian Tuh Gak gue Sensor-sensor lah Gak usah gue Sensor-sensor Langsung aja gue Kasih ke kalian ya Oke Kita tunggu Nah disini gue Rubah ini dulu guys Soalnya Kalau gak Ini agak gimana Oke Habis itu Kita login Pake akun yang tadi gue Ini Transfer data Kemudian Transfer dari Konami ID Buka Chrome Jangan miring-miring Gini dong Nah udah Kita PES Emailnya Passportnya Ingetin nih Cobalah Mengerti 22 Oke Cobalah Mengerti 22 Ini nih Lo loginnya Pake PES 20 22 Jangan PES 20 20 Yang Original Ya Yang 20 22 Yang Lo Cloning Ya Jangan PES Original Buka PES Yang Cloning Oke Oke Kita Kembali Oke Klik Disini Ya Lupa Gue Lupa Gue Ada Download Ya Kan Kalau Ibaratnya Kita Baru Ada Apa Download PES Gitu Atau Update PES Pasti Mengunduh Gitu Kan Yaudah Kita Tunggu 7 MB Doang Kecil Ya Kita Tunggu Dulu Guys Ini Akun Yang Kalau Gak Salah Ada Toti Iconic Dah Yang Bawah Tadi Ada Deko Iconic Kalau 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 Tunggu Tunggu Disini Sabar 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 Oke Menghubungkan ke Bodo amat Cepetan Oke Nah Ini Sudah Bisa Sudah Masuk Ini Kalau Gak Salah Toti Ya Toti Kalau Gak Salah Toti Ini Gue Kan Login Dulu Teman Teman Dapat Kompensasi 300 Koin Kemarin Semayalah Nih Nih Management Squad Buka Nih Inget Ini Gue Ada Siapa Disini Toti Kan Uset Ada Dua Iconic Toti Cok Bisa Kembar Gitu Cok Akun Baru Ada Dua Iconic Toti Nih Nih Inget Iconic Toti Nih Inget Iconic Toti Gue Keluarin Dulu Ini Gue Keluarin Pesnya Inget Tuh Tadi Iconic Toti Teman Teman Nih Gue Close Aja Nih Oke Sekarang Kita Buka Dulu App Cloner Ya Nah Di Bagian Yang Cloning An Yang Di Bagian Cloning An Ini Teman Teman Ya Oke Ini Klik Titik 33 Ini Abis Kalian Login Pak Yang Iconic Toti Abis Itu Kalian Klik Export App Data Oke Ya Abis Itu Ganti Namanya Akun Toti Gitu Ya Akun Toti Akun Toti Lo Mau Save Dimana Yang Gampang Kalian Gampang Dimana Android Ya Udah Di Android Save Oke Nih Tunggu Tunggu Sampai Full Oke Udah Full Sukses Ya Sukses Udah Sukses Sekarang Kita Tes Teman Teman Kita Buka Ini Akun Deku Ini Akun Deku Teman Kita Buka Akun Deku Di Cloning An Aplikasinya Kita Buka Dula Akun Deku Nanti Kita Balik Lagi Ke Akun Toti Tanpa Login Konami ID Bisa Enggak Gitu Ya Ini Sangat Berguna Bagi Teman Teman Yang Melih Akun Banyak Jadi Gak Usah Pake Login Konami ID Jadi Kesempatan Login Utuh Sekali Lagi Buat Yang Nanya Kayak Jangan Lupa Juga Nuga Presen Nya Di Subscribe Nih Kita Transfer Data Kita Tiban Dulu Ya Kita Tiban Akun Yang Toti Tadi Pake Akun Yang Kita Tiban Akun Toti Lagi Sekarang Pake Akun Deko Ini Akun Deko Nih Guys Ini Akun Deko Passport Nya Sama Cobalah Mengerti 22 Oke Nah Login Pake Aplikasi Cloning Yang Tadi Yang Kalian Buat Ini Kalau Gak Salah Akun Deko Ini Akun Deko Oke Udah Cepet Dah Ya Bodoh Amat Oke Ini Deko Kalau Gak Salah Jadi Kalian Lumayan Gue Kasih Akun Akun Baru Tapi Isinya Udah Ada Deko Kalau Nggak Salah Nah Iya Kan Deko Legend Deko Nih Deko Kan Isinya Kita Udah Deko Deko Nah Sekarang Kita Balik Lagi Ke Akun Toti Tanpa Login Konami ID Jadi Nggak Ngurang Kesempatan Login Kita Per Bulan Jadi Gonteng Gantinya Nggak Ngurang Ini Kita Close Sekarang Kita Login Akun Toti Tanpa Konami ID Tanpa Transfer Data Dari Konami ID Klik Titik Titik 3 Lagi Import App Data Oke Kemudian Kalian Pilih Akun Toti Import Import Tunggu Sukses Import Berarti Dalamnya Sudah Akun Toti Ini Dalamnya Sudah Akun Toti Tanpa Login Konami ID Lagi Pas Kalian Buka Pes Cloning Dalamnya Sudah Akun Toti Sama Aja Kalau Kalian Misal Punya 100 Akun Semuanya Nggak Usah Ngurang Kesempatan Login Jadi Enak Kalau Kalian Nimbun Akun 100 Biji Langsung Import Data Misalnya Kalian Login Lagi Pakai Akun Tadi Deko Kalian Import Itu Dulu Apa Namanya Export Dulu Akun Deko Tadi Terus Export Akun Apa Lagi Kalian CR7 Mesi Export Ganti Nama Ini Akun Mesi Ini Akun CR7 Ini Akun Neymar Namanya Ganti Ganti Semua Jadi Pas Kalian Login Tinggal Import Data Kayak Tadi Kalian Mau Main Akun Yang Coba Kita Lihat Apakah Benar Ini Akun Toti Tadi Kan Udah Login Pake Akun Deko Kan Pas Kita Login Konami Edi Kan Pake Akun Deko Tadi Kan Sekarang Apakah Benar Ini Akun Toti Nah Kan Tuh Tanpa Mengurangi Login Tanpa Login Lagi Tadi Kan Kita Pask Cloning Pake Akun Deko Sekarang Pake Akun Toti Tapi Gak Usah Pake Transfer Data Terakhir Gua Transfer Data Pake Akun Deko Kan Gitu Aja Oke Pas Gua Tadi Pas Gua Login Pake Deko Harusnya Deko Tadi Dalamnya Kalau Kita Buka Place Cloning Tapi Dengan Kita Import Data Di App Cloner Tadi Import Data Akun Toti Pas Kita Buka Cloning Lagi Place Cloning Lagi Langsung Akun Toti Tanpa Kita Terus Melakukan Transfer Data Oke Paham Ya Gitu Ya Jadi Kalian Bisa Gontong Akun Sepuat Sekalian Gampang Kan Sekali Lagi Nuga Present Kalian Jangan Lupa Subscribe Channel Dia Karena Salah Satu Tutorial Channel Yang Memberikan Tutorial Place Dengan Bagus Juga Thank You Nuga Present Ya Oke Sekali Lagi Subscribe Dia Juga Untuk Menangkan Giveway Di Video Kali Ini Jangan Lupa Situsnya Lagi Error Ntar Kita Random Itu Aja Untuk Video Kali Ini Thanks For Watching Is Next Time Bye Bye